Bagaimana catatan Jatam soal kasus korupsi timah yang angkanya fantastis itu, Mas Jamil? Dan kira-kira gimana juga sih sebenarnya pola korupsinya? Udah ada 16 tersama yang melibatkan kreferis juga dan suami seorang pabrik figur. Nah, apakah ini sebenarnya sudah masuk radar Jatam, Mas Jamil? Ya, saya kira menurut kami ini kalau dalam studi yang kami lakukan sebetulnya apa yang terjadi di sana adalah hanya satu dari lima pola kegiatan penambangan legal itu. Yang dimana yang terjadi di sana itu adalah satu penambangan ilegal yang terjadi di atas konsesi tambang legal atau tambang berizin. Nah, biasanya dalam praktek demikian itu ada dua pola lagi ketika didetailkan. Yang pertama ada dengan sepengetahuan pemilik tambang, ada yang tanpa sepengetahuan pemilik tambang. Nah, kebetulan yang kita bicarakan hari ini adalah dengan sepengetahuan pemilik. Kenapa? Karena itu kemudian terkonfirmasi dengan daftar-daftar tersangka bahkan ada mantan direktur dan wakil direktur dari sebuah perusahaan itu. Dan celakanya lagi ini adalah BUMN, begitu. Sehingga wajah BUMN tampil sepenuhnya, hampir nggak ada bedanya, buruknya dengan perusahaan swasta. Ternyata sama saja. Dan memang kami sepanjang 2019 ya, COVID waktu itu sampai 2023 bahkan hingga kini, terhubung dengan warga di sana dan yang kami periksa waktu itu adalah memang marah sekali tambang ilegal di atas konsensi PT Timang. Akan tetapi kemudian kita mau turun ke lapangan, ke terbatasan sumber daya dan pembatasan sosial juga waktu itu. Sehingga kita mengurungkan niat. Kenapa? Karena kita butuh detailnya, apakah ini dengan sepengetahuan PT Timang atau tanpa sepengetahuan. Tapi sekarang jawaban pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sekarang. Ternyata dengan sepengetahuan pihak pemilih konsensi legal. Ya artinya sebenarnya sudah memang masuk radar ya Mas Jamil ya? Nah persis. Kenapa? Karena di wilayah ini juga perusahaan yang terduga ilegal itu justru punya power yang mampu melaporkan dan mengkriminalisasi masyarakat yang justru memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Waktu itu kami catat ada hampir 30-an warga itu yang kena laporan dan panggilan polisi. Jadi lalu teman kami ya barusan dikontak satu jam yang lalu dia bilang ini yang persis mereka ceritakan dulu. Yang mereka bilang hampir sulit untuk menyatakan bahwa akan ada penagakan hukum yang netral. Kenapa? Karena ketika terjadi razia tambang ilegal justru sepertinya perusahaan lega ilegal ini lebih tahu dulu. Akan ada operasi. Mereka punya waktu kok menyembunyikan kapal isap pertambangannya ke sungai atau hutan-hutan nipah barulah petugas datang akhirnya gak ada yang ditangkap. Mas Jabil, sebelum masuk ke aspek hukumnya, saya mau tanya dulu Mas Jabil. Angkanya kan gede nih, 271 triliun rupiah. Kemudian disebut juga ada rupiah ekologis. Biar Sobat Medkom gak bingung nih Mas Jabil, rupiah secara ekologis ini sebenarnya seperti apa sih? Mas Jabil bisa jelasin gak? Ya, sebetulnya 271 triliun itu juga, kalau saya tidak keliru itu bagian dari perhitungan kerusakan ekologis itu. Yang instrumen perhitungannya menggunakan Permen LHK nomor 17. Yang menghitung itu Prof Bambang Hero. Yang juga sekarang ahli ini sedang digugat perdata oleh perusahaan swasta di pengadilan Cibinong. Karena keterangan yang serupa. Nah, ini yang menjadi penting bahwa dalam memunculkan angka kerugian itu penting sekali ada bukti scientific evidence yang kuat. Sehingga tidak membuka celah bagi para penjahat alam lingkungan dan juga penjahat sosial ini berkelit di pengadilan. Nah, lalu yang kedua kita punya cerita panjang soal ini dan mengecewakan akhirnya ya saya kira kasus Nur Alam, gubernur Pulau Sulawesi Tenggara, ada orang-orang Tenggara di dekat saya. Lalu Duta Palma ya. Yang keduanya kerugian yang fantastis didalilkan di awal tapi kemudian berujung gak bisa ditagi oleh si tersangkana. Nah, sehingga itu penting sekali untuk ketika menggunakan instrumen permen LHK tadi, kerusakan ekologis itu penting sekali untuk diperkuat di scientific evidence sehingga kerugian-kerugian tersebut memang benar-benar real dan tidak terbantahkan. Nah, yang ketiga dan saya kira ini terakhir di bagian ini adalah yang terpenting juga kalau menurut kami di Jatam itu sebetulnya kerusakan alam, kerusakan lingkungan ya itu tidak dapat dikontifikasi dengan uang. Yang tidak dapat dihitung angkanya ya, akan tetapi kalau memang mau benar-benar dihitung saya kira 271 tril itu jauh dari cukup, maksudnya kurang sekali gitu. Kenapa? Karena belum, saya kira belum dihitung ongkos kerugian-kerugian rakyat itu. Rakyat yang harus mengungsi, rakyat yang harus berubah mata pencarian dari nelayan jadi hilang mata pencariannya. Sebagian penyelahan tersisa bisa bertani, sebagian terpaksa ikut dalam pusaran gelap tambang legal karena tidak ada pilihan. Anak-anak putus sekolah ya. Nah, ketika putus sekolah kan beragam lagi tuh daya rusaknya ya. Sehingga itu harus dimenahi akhirnya oleh program-program pemerintah yang juga membutuhkan sejumlah anggaran yang tidak sedikit. Nah, mestinya hal-hal itu juga dihitung sebagai bagian dari kerugian negara. Nah, itu menjadi penting. Karena dalam catatan kami, hampir 30 orang lebih dikriminalkan di sana. Ratusan orang meninggal di lubang tambang PT Timah dan mayoritas itu umur anak-anak ya, 5 sampai 20 tahun. Ada orang yang dikriminalkan. Ada setiap bulan ramadhan seperti ini, saya kira. Yang ratusan orang meninggal di lubang tambang itu, mereka punya nama, mereka punya keluarga. Tentu mengambalikan memori pribadi setiap keluarga mereka dan bagaimana cara menghitung itu. Mas Jamil, dengan kerugian tadi yang dihitung misalnya dengan nominan 250 triliun, kemudian ada kerugian-kerugian lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jamil. Kasus ini kan berjalan setiap 2015 hingga 2022. Terciumnya sekarang, kulitinya sekarang. Nah, ini apakah ada pembiaran atau bagaimana yang jatang melihat di kasus ini, Mas Jamil? Nah, kami mempelajari sebetulnya pola-pola demikian. Ini saya jawab singkat saja, sebenarnya ada jawaban yang panjang. Tapi singkatnya, penambangan model seperti ini adalah hanya ada dua pilihan bagi mereka. Pertama itu berteman dengan aparat atau menghindari aparat. Nah, yang terjadi di PT Timah, saya kira, ini kolaborasi dari keduanya. Ada aparat yang ditemenin, ada juga yang dihindari. Kenapa? Karena di pihak lokal itu kami, keluarga itu melaporkan bahwa banyak sekali yang terlibat. Mereka berani bersaksi kalau bilang mereka juga angkuatnya ada pola air yang terlibat, ada biaya cukai yang terlibat, yang mengatur proses itu. Lalu kemudian penegak-penegak hukum pada level lokal sampai ke pelada air itu terlibat di daerah. Nah, dan ini belum diungkap. Nah, yang selanjutnya adalah bicara soal ini kenapa lama sekali diungkap karena tadi sistem operasinya berlapis dan memang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga sulit sekali diungkap. Bisa kita bayangkan untuk seorang direktur beroperasi kemudian digantikan lagi direktur berikutnya melanjutkan kejahatan itu kan. artinya apa? Ada pihak yang men-skenariokan atau mengatur skema ini sampai membuat kedua direktur, mantan direktur tunduk dan padu menjalankan mandat kejahatan secara bersama-sama tanggung renteng. Ini kan bahaya sekali ya. Ya, Pak Jamil, kalau dilihat dari tadi yang Pak Jamil jelaskan ya, ada polanya menghindari aparat, berteman dengan aparat, ini justru dimix, kemudian dengan jarak yang sangat lama kasusnya baru kemudian dikuliti, bagaimana kinerja kejahatan yang apakah memungkinkan bakal ada tersangka baru lagi dalam kasus ini? Apakah Jatang sudah mencium kemungkinan-kemungkinan ke depannya untuk kasus ini gimana, Mas Jamil? Ya, kita harus optimis ya. Dan ini kejahatan yang harus bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kalau kita dudukkan di atas meja dan membuka pola tadi, lalu kita melihat daftar tersangka ini, sepertinya ya, level-level para tersangka ini meskipun ada direktur tapi masihlah operator. Beneficial Onor-nya orang penerima manfaat utama menurut kami itu belum belum terungkap. Kenapa? Karena ini sudah sudah-sudah sangat lama enggak mungkin lah. Hanya mereka yang belasan ini yang terlibat. Pasti ada yang jauh lebesar dan luar biasa. Dan kalau kita mau fair ya, kita mau jujur sebetulnya, penyebab utama dari masa ini kan negara. Kenapa negara? Karena pertama ini konsesi BWM milik negara PT Timah. Lalu kemudian terbit izin-izin perusahaan cangkang untuk menambang di konsesi PT Timah juga. Lah kok diberikan? Yang nerbitkan izin itu siapa? Kan negara juga yang nerbitkan izin-izin perusahaan cangkang itu yang beroperasi di situ. Artinya memang masalahnya ada di di negara dalam proses penerbitkan izin dan pengurusan perizinan. Sehingga kalau mau fair mestinya semua orang yang bertanda tangan dalam proses perizinan perusahaan cangkang lalu yang menyetujui proses penjualan pembangunan smelter dan menekan dokumen ekspor-impornya itu semua harus ditangkap. Karena mereka jelas terlibat langsung dalam proses itu. lebih banyak lagi tersangka yang bisa diseret dalam kasus ini. Bukan hanya 16 orang yang saat ini levelnya masih level operator saja. Oke, terima kasih Mas Jamil sudah meluangkan waktu untuk Netkom hari ini dengan